Halo semuanya, Assalamualaikum Wr Wb Balik lagi bersama aku disini, Sahlan Intro Nah so guys buat teman-teman aku Abang, Akak, Pacik, buat teman seperjuangan aku Dari Sabang sampai Meraki, siapapun kalian menonton video ini Salah harap hal kerana sehat dan baik-baik Dan terima kasih aku ucapkan pada teman-teman semuanya Sudah menonton dan mengklik video aku dan masukan aku Sampai sejauh ini guys Nah dan di video kali ini kita akan coba react Dari salah satu permintaan subscriber channel ini Tapi ya mungkin dari judul kalian sudah tahu ya Nah jadi kita langsung ke intinya aja Sebelum kita react video permintaan subscriber channel ini Jadi kita langsung ke inti pembahasan yang mana Kemarin tanggal 23 per tanggal 24 Aku begitu respect terhadap rakyat Malaysia Satu Malaysia tentunya Dan aku ucapkan seribu kali terima kasih Karena begitu respect untuk membantu Indonesia guys Yang mana kemarin kapal KRI Nanggala 402 itu Dinyatakan hilang gitu ya Karena menyelam kedalaman antar 700 per 800 meter Kedalamannya Bahkan banyak yang tidak percaya bahwasannya Kapal Nanggala 402 ini Bisa selamat dari kedalaman 700 per 800 meter guys Nah jadi disini kita mau coba lihat Sebuah cuplikan video Yang mana ini adalah potongan video dari Media Malaysia So jadi langsung aja kita tonton video Jadi bagaimana kejelasan Saat kapal bantuan dari negara jiran Malaysia kita Itu ada dari negara Malaysia Dari Singapura Ya bisa dikatakan itu adalah satu Malaysia gitu ya Dan kemarin setelah aku searching-searching Ternyata negara Australia juga ingin besar niat membantu Untuk mencari kapal Nanggala 402 ini guys So jadi disini kita coba lihat dulu video ini Sebelum kita react video permintaan teman-teman semuanya Oke jadi bagaimana kejelasan saat Kapal Malaysia datang untuk membantu Indonesia ya Kapal KRI Nanggala 402 yang dinyatakan hilang gitu ya Oke 321 let's go Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM Telah mengatur gerak kapal penyelamat kapal selam TLDM Yaitu MWi Megabakti pada pagi ini Bagi operasi mencari dan menyelamat SAR Kapal selam milik Angkatan Laut Tentera Indonesia TNI KRI Nanggala 402 Kementerian Pertahanan Malaysia dalam satu kenyataan berkata Menteri Kanan Keselamatan Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob Telah menghubungi Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto hari ini bagi memaklumkan perkara itu Oh nah jadi beliau sudah menghubungi Menteri Pertahanan yaitu Bapak Prabowo Oke jadi itu secara minta izin gitu ya Oke jadi Bapak Prabowo mengizinkan atas hati nurani Malaysia untuk membantu dan mencari kapal Nanggala 402 ini guys Wah Operasi SAR ini melibatkan 54 kru yang terdiri dari 7 pegawai dan anggota TLDM Dan 3 pegawai dan staf perubatan ATM Serta 44 kru MW Megabakti Operasi ini diketuai oleh Komander Muhammad Hairul Fahmi bin Yu TLDM selaku koordinator Rescue Force CRF Katanya di sini hari ini Dikatakan MW Megabakti telah belaya dari jeti operasi markas pemerintahan kapal selam Teluk Sepanggar Kota Kinabalu Sabah Dan dijangka sampai ke lokasi SAR pada petang ahad Selain itu pihak TLDM akan mengadakan solat hajat Dan memanjatkan doa ke atas keselamatan anak-anak kapal Dan agar kapal selam tersebut segera ditemui Kementerian Pertahanan melalui TLDM memberi sepenuh komitmen ke atas operasi SAR ini Dan ketersediaan TLDM membuktikan sebarang asetnya boleh diatur gerak Dalam semua aspek pengoperasian dalam masa yang singkat ujarnya Terdahulu kapal selam KRI Nanggala 402 dilaporkan hilang pada pagi semalam di perairan Pulau Bali Kapal selam yang membawa 53 kru tersebut telah gagal dihubungi Bermula pada pukul 4 pagi semalam Oke nah jadi video sudah selesai Jadi aku sangat respek terhadap satu Malaysia Terima kasih seribu kali terima kasih atas pertolongan dan peduli kasihnya terhadap Indonesia guys Karena dari dahulunya itu aku sempat terpikir juga gitu kan Di saat Indonesia merasakan kesulitan atau merasakan sebuah terjadiannya tragedi-tragedi yang seperti ini gitu ya Itu turut yang membantu yang pertama kali itu adalah negara Malaysia Negara Malaysia langsung turun untuk membantu Indonesia guys Aku respek sangat-sangat respek terhadap negara jiran serumpun aku Yang mana Indonesia dan negara Malaysia ini adalah negara yang paling tetangga yang paling terdekat gitu kan Dan bahkan kita sudah menjalani hubungan baik dari dahulunya antara Indonesia dan Malaysia Dan harapan aku semoga Indonesia dan Malaysia bisa saling tolong-menolong, saling bahu-membahu Dan saling memesrakan antara hubungan Indonesia dan Malaysia Jadi buat kru-kru yang bertugas di kapal Nanggala 402 Semoga ditempatkan di sisi sang maha kuasa Dan bagi keluarga yang ditinggalkan semoga bisa tabah Mungkin Allah ada merencanakan hikmah yang besar lebih daripada ini Semoga bisa tabah dan sama-sama kita doakan Kru-kru yang ada di dalam kapal Nanggala 402 Semoga diterima di sisi Allah dan amat ibadahnya dan ditempatkan di sisi-sisi orang yang mulia Amin ya Rabbul Alamin Karena kan lagi bekerja gitu kan lagi bekerja untuk menjaga kedaulatan sebuah negara Dan mengalami insiden yang seperti ini itu adalah mati syahid gitu Oke nah geng jadi kita lanjut ke video yang teman-teman request yaitu Beda suasana pertokohan di Malaysia dan pertokohan di Indonesia guys Nah jadi disini kalian harus garis bawahi Ini kalian harus garis bawahi disini tidak ada maksud untuk membanding-bandingkan antara Indonesia dan Malaysia guys Melainkan gimana ya Jika lo nanti ada warga negara Malaysia yang main-main ke Indonesia Jadi kita bisa lebih memahami detailnya itu melihat dari sebuah video ini gitu Dan begitu pula sebaliknya jika lo ada orang Indonesia main-main ke negara Malaysia Jadi tidak serasa terkejut gitu Jadi kita bisa mengambil sebuah ilmu dan mengambil sebuah pengetahuan dari salah satu video ini Nah jadi sebelum kita react video jadi bagi kalian yang baru singkatkan ini Jangan lupa klik subscribe terlebih dahulu untuk membangun channel ini dan membuat salam lebih buat semangat lagi guys Oke jadi seperti biasa 321 and let's go boom Oke jadi disini kita ambil Assalamualaikum Assalamualaikum Sup guys Oke ya teman-teman semoga saja teman-teman sehat selalu Dan saya juga sehat Jadi di video kali ini ini adalah pertokohan desa di Malaysia Yaitu desa pakatan Ipoh Perak Malaysia Ipoh Perak Malaysia Jadi disini pangkalan market Jadi seperti ini ya suasananya Ini ada banyak mobil disini Walaupun Jadi di Malaysia itu ya untuk Toko-toko walaupun rame ya disini tidak ada tukang parkir ya teman-teman Tidak ada tukang parkir Tapi parkirnya ya rapilah seperti itu Jadi di video ini saya bukan membanding-bandingkan atau apa ya sharing saja Biar teman-teman tahu yang di Indonesia seperti apa dan yang di Malaysia seperti apa Benar Oke Haris dikasih bahwa tidak ada maksud untuk membanding-bandingkan Biar teman-teman kita satu rumpun tahulah Suasana di Malaysia seperti apa dan suasana di Indonesia seperti apa Nah ini adalah pertokohan ya Di Indonesia daerah saya Banyuang Tepatnya di desa Jajak atau kota Jajak ya Jadi rumah saya tidak jauh dari tempat ini Dari kota ini atau desa ini Ya mungkin 20 menit lah Oke lampu merah Oke jadi seperti ini ya teman-teman Ini suasana pertokohan Ini di Malaysia Hei sorry di Indonesia ya Suasananya seperti ini saya sudah rindu Suasana-suasana seperti ini Oke sekali lagi saya tegaskan ya video ini bukan membanding-bandingkan Tapi sharing saja teman yang di Indonesia tahu Suasana pertokohan di Malaysia seperti apa Dan teman Malaysia sahabat Malaysia tahu Suasana pertokohan di Indonesia seperti apa Pertokohan desa ya Nah ini kita lihat disini Ini ada bapak-bapak doang parkir 2 Disini kita lihat motor semua ya Tapi jalannya menulis juga Jadi kurang lebih seperti inilah ya teman-teman Suasana pertokohan desa di Indonesia Ini dikatakan desa Jajak pun boleh Kota Jajak pun boleh Soalnya bas besar lalu sini Kita lihat disini Jadi jalan raya umum Jalan raya lah Seperti ini Mitra Koko Baji Mitra Jajak Ini namanya Jadi seperti ini ya teman-teman Gambaran atau Suasana pertokohan desa Di Indonesia Dan yang di awal video tadi adalah Suasana pertokohan desa Di Indonesia Seperti itu Sampai disini dulu ya teman-teman Video dari saya Tunggu di desa berikutnya Dan kali lagi Jangan lupa like and subscribe ya teman-teman Terima kasih Jadi video sudah selesai Nah jadi yang aku ambil kesimpulannya itu Di negara Malaysia itu Saudara jiran kita Malaysia Yang mana kebanyakan itu parkir adalah roda 4 ya Roda 4 ya itu bisa dikatakan mobil gitu Mobil roda 4 ya Dan di Indonesia itu kebanyakan yang parkir Itu adalah roda 2 atau motosikal gitu ya Motosikal Nah jadi Dan itu satu ya Dan yang duanya Di negara Malaysia itu tidak ada tukang parkir Tapi melainkan parkirnya itu bisa rapi dan tertata tertip gitu Tapi di Indonesia Ya ada tukang parkirnya gitu ya Oke nah geng jadi bagaimana tanggapan kalian tentang video ini Silahkan komentar di bawah Dan komentar lah sesuai menginformasikan Antara satu sama lain Terus susah kepada sahalan gitu ya Nah dan kembali lagi kepada kapal Nanggala Ya 402 Dan itu dinyatakan hilang Dan dikatakan udah Udah hancur gitu kan Karena keping-kepingnya sudah ada Didapatkan oleh beberapa-beberapa prajurit Dan orang-orang yang bertugas Untuk mencarinya semalam itu gitu kan Jadi didapat beberapa serpihan Dan pakaian untuk penyelamatan diri juga didapat Di situ Jadi itu dianggap sudah hilang Sudah dianggap memang betul-betul Pecah gitu ya Insiden gitu Jadi Ya Gimana ya Sangat tidak dipercayakan juga Kalau kapal selam Nanggala 402 ini Di kedalaman 700-800 meter itu bisa Naik ke permukaan air lagi guys Jadi kalau sudah kedalaman 700-800 meter ke bawah Itu kapal itu bisa Gimana ya Berakibat kehilangan kontak gitu Dan terjadi insiden Dan dianggap sudah Pecah gitu kan Karena sepihannya kemarin sudah didapat So jadi Buat Para-para petugas di kapal Nanggala 402 Semoga ditepatkan di sisi Allah Ditepatkan di syurganya Allah Karena dalam bertugas itu Ya Ya Itu adalah mati sahid guys Dan bagi keluarga yang ditinggalkan Semoga bisa tabah Kuat Dan Ya Kita percaya bahwasannya Rencana semaha kuasa itu Lebih indah dari apa yang kita bayangkan gitu Oke gini Nah jadi saya salah arga disini Mengundukkan diri lebih dan kurang salam Minta maaf Jadi jika ada perkataan salahnya salah Silahkan luruskan di dalam komentar Saya salam mohon pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya